. Puluhan remaja beratribut XTC, diamankan jajaran Polsek Bandung Kidul dan tim Prabu Polrestabes Bandung, Jumat 9 Juni 2023 malam, Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Atep Suhendi mengatakan, para bocah tanggung itu kerap melakukan kumpul-kumpul sambil mengonsumsi minuman keras. Aktivitas mereka pun dianggap sudah meresahkan masyarakat, sebelumnya kita sudah mendapat informasi bahwa di wilayah Bandung Kidul, tepatnya di depan kelurahan Wates sering terjadi adanya kumpulan anak-anak yang diduga geng motor XTC, Ujar Atep, saat ditemui di Maporrestabes Bandung, Kota Bandung, Jumat 9 Juni 2023, dini hari. Dari informasi tersebut, kata Atep, anggotanya langsung melakukan penyelidikan dan didapat puluhan anak sedang berkumpul. Diduga hendak melakukan konvoy ke Kota Bandung, di sana diamankan sekitar 68 orang yang menggunakan atribut XTC dan siap melaksanakan aksi konvoy ke kota, katanya, dari hasil pemeriksaan, kata dia, hampir semua bocah yang diamankan itu merupakan pelajar setingkat SMP dan SMA. Untuk memberikan efek jerak kita akan panggil orang tua dan pihak sekolahnya, untuk kendaraan karena pada diperiksa rata-rata tidak dapat memperlihatkan SIM dan STNK, maka untuk kendaraan kita amankan sampai pada. Batas waktu yang tidak ditentukan, ucapnya. Penangkapan terhadap kelompok bermotor ini seperti apa? Jadi kita menunjukkan perintah Pak Kapores untuk melaksanakan KRD, kemudian kita melaksanakan apel, namun sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa di wilayah Bandung itu, tepatnya di depan Kelurahan Watas, sering terjadi adanya kumpulan anak-anak yang diduga dari kelompok geng motor EGTC. Kemudian kita melaksanakan penyelidikan dengan disini memperintahkan anggota Intel dan SERSE untuk melakukan edik ke sana. Setelah didapat informasi di sana ada, baru kita langsung meluncur ke TKP. Dan di sanalah diamankan sekitar 68 orang yang menggunakan atribut EGTC yang siap untuk melaksanakan aksi, melaksanakan kompoi ke kota. Kalau mereka tuh kebanyakannya yang diamankan tuh pelajar atau sudah di luar sekolah? Dari hasil pemeriksaan kita, semuanya rata-rata pelajar. Ini sebagai tindakan supaya mereka memberikan efek jera seperti apa? Tadi kan ada penindakan terhadap pindaran. Untuk isi efek jera, kita akan panggil orang tuanya dan pihak sekolahnya. Untuk kendaraan, karena pada saat diperiksa mereka rata-rata tidak bisa mampu melihatkan SIM dan SK, maka kendaraan akan kita amankan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!